Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Muhammad Dedy Kali ini saya akan ngebahas tentang Ya ngebahas lagi mungkin di video saya yang setahun yang lalu Pernah juga ngebahas tentang Sistem kepolisian di Amerika Serikat Dan kali ini saya akan ngejelasin lagi tentang Sistem kepolisian yang ada di Amerika Serikat Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia Juga harus tau Bagaimana sih sistem kepolisian Di sana kan Karena kita kadang suka bingung Kenapa di negara bagian A dan negara bagian B di Amerika Serikat Itu seragam kepolisian yang berbeda Oke Berbagai sistem kepolisian yang ada di dunia ini Dibentuk dan diwujudkan Menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut Dan situasi kondisi masyarakat Dalam negara itu sendiri Sistem kepolisian di negara Amerika Serikat Dipengaruhi dengan pada kondisi bentuk negaranya Yang bertipe negara federal Berbentuk republik Dan juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahnya Di Amerika Serikat Kekuasaan negara memiliki ciri adanya penyerahan Sebagian kekuasaan negara bagian Yang semua sebagai pembentuk negara federal Karena itu negara bagian di Amerika Serikat Atau state memiliki kekuasaan Untuk membentuk pemerintahan daerah Atau local government So dengan pembentuk negara Dengan pemerintahan daerah yang kuat itu Sistem kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat Adalah sistem dengan paradigma Fragmented system of policing Atau bisa dibilang sistem kepolisian Terpisah atau berdiri sendiri Dimana dalam sistem ini terdapat Kekhawatiran penyalahgunaan Dan organisasi kepolisian yang otonom Maka dari itu di Amerika Serikat Dilakukan pembatasan kewenangan Dari kepolisian itu sendiri Karenanya sistem ini juga dikenal dengan Sistem desentralisasi yang ekstrim Ciri-ciri dari sistem kepolisian Di Amerika Serikat Secara umum Lembaga-lembaga kepolisian Yang dimiliki oleh sebuah negara bagian Atau yang berada dalam town dan county Dibentuk oleh pemerintahan daerah setempat Sehingga fungsi pengawasannya Berada pada gubernur negara bagian atau state Maupun dewan yang memilihnya atau county Pemerintah setempat juga mengeluarkan Perundang-undangan sendiri Sehingga tugas dan kewenangan Dimiliki lembaga kepolisian tersebut Hanya sebatas wilayah negara bagian saja Atau kota atau county Dimana lembaga kepolisian itu berada Sebagai contoh New York Police Department Hanya memiliki kewenangan yang terbatas Pada daerah New York saja Jadi sistem kepolisian di Amerika Serikat Memiliki kewenangan yang cukup terbatas Dimana kepolisian di Amerika Serikat Itu dibentuk oleh negara bagian Atau provinsi Jadi gubernur adalah atasan dari kepolisiannya Dan setiap negara bagian Memiliki sistem kepolisian yang berbeda-beda Jadi misalnya Negara bagian California Memiliki sistem kepolisian sendiri Dan contoh lagi Negara bagian Rhode Island atau New York Memiliki sistem kepolisian tersendiri Jadi kekuatan kepolisian itu Atau keberadaan polisi itu Diatur oleh provinsi Atau negara bagian masing-masing di Amerika Serikat Dua Kepolisian Amerika Serikat Dalam pengawasan lokal Karena Amerika mengandut sistem federal Dan sebuah provinsi disebut dengan negara bagian Maka negara bagian itu Berhak untuk menuarkan peraturan perundang-undangannya sendiri Termasuk mengenai kewenangan dan tugas kepolisian setempat Maka fungsi pengawasan berada pada pemerintahan daerah setempat Dan juga masyarakat setempat Di negara bagian itu sendiri Tanggung jawab atas kemdagri berada di tangan gubernur Sehingga kepala state polis Ada yang diangkat oleh gubernur Dan ada juga yang diangkat oleh board Yang anggotanya dipilih oleh rakyat setempat Ketiga Penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri Oke mungkin berbeda dengan Republik Indonesia Dimana penegakan hukum dari provinsi satu dengan provinsi lain Itu bisa berkoordinasi Tapi tidak di Amerika Serikat Pengitian berdiri sendiri mengacu pada terbentuknya Lembaga kepolisian di negara bagian Maupun di kota atau konti di Amerika Serikat Karena pemerintahan daerah setempat juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan Sendiri dan berdiri sendiri Menyebabkan fungsi kewenangan dan tugas kepolisiannya Hanya terbatas pada tempat dimana kepolisian itu berada Sebagai contoh ketika sebuah tindak kejahatan Sudah terjadi di luar wilayah negara bagian kewenangan polisi tersebut Maka sebuah lembaga kepolisian setempat Sudah tidak memiliki kewenangan lagi Hal ini mengingat tiap-tiap negara bagian Memiliki peraturan pengundang-undangnya masing-masing Pada sistem kepolisian dengan paradigma Fragmented System of Policy ini Tentu saja terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Pada sistem kepolisian di Amerika Serikat ini Kelebihannya adalah Pertama, relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat Kondisi ini tercipta karena kepolisian sebuah negara bagian Dibentuk oleh masing-masing negara bagian tersebut Begitu pula badan-badan kepolisian konti Dimana seorang serif dapat dipilih oleh rakyat Kedua, polisi otonom Di dalam mengatur segala kegiatannya Baik dalam bidang administratif maupun operasional Sesuai dengan masyarakatnya Ketiga, kecil kemungkinannya terjadi penyalanggunaan Keorganisasi kepolisian oleh penguasa secara nasional Karena sebuah lembaga kepolisian di Amerika Serikat Karena sebuah lembaga kepolisian di daerah Tidak bertanggung jawab secara struktural Kepada pemerintahan federal atau pusat Dan pengawasan yang ada dari pemerintahan daerah setempat saja Dan yang keempat, dengan sistem kepolisian otonom ini Lebih pendek birokrasinya dalam pengusulan dana Karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat Hal ini terjadi dikarenakan lembaga kepolisian Dapat mengatur secara administratif maupun operasional Keempat, dengan sistem kepolisian otonom yang ada di Amerika Serikat Lebih pendek jalur birokrasinya Dalam pengusulan dana Karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat saja Tidak perlu dana dari pusat Karena daerah sudah punya dana sendiri Oke, kita masuk ke inti penting dari video ini Oke, kita akan melakukan perbandingan antara Amerika Serikat Sistem kepolisian Amerika Serikat-Sikat dan Indonesia Oke, bentuk negara Amerika Serikat adalah federal Yang memiliki 50 negara bagian Sedangkan Indonesia adalah negara republik Dengan 33 provinsi di dalam niat yang terintegrasi Ingat, kita menurut negara kesatuan Bentuk ini menyebabkan ada banyak sekali lembaga kepolisian di negara Amerika Serikat Dan tiap-tiap lembaga kepolisian tersebut berdiri sendiri Nah, sedangkan di Indonesia Lembaga kepolisiannya bersifat nasional dan satu saja Oke, itu bedanya Kedua, negara bagian Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat undang-undang Termasuk mengatur masalah keamanan Hari ini menyebabkan kepolisian atau state di USA sangat sesuai dengan karakteristik masyarakatnya Tentu berbeda dengan Indonesia Dimana provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur masalah kepolisian Sehingga peraturan perwenangan yang berlaku secara nasional Dan perbedaan ketiga adalah kepolisian di Amerika Serikat adalah berdiri sendiri Atau tidak bergantung kepada negara federal atau pemerintah pusat Terkecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya tertentu Seperti kasus narkoba, terorisme, dan sebagainya Tentu sangat berbeda dengan Republik Indonesia Dimana Mabes Polri dapat melaksanakan penanganan langsung Apapun di seluruh provinsi di Indonesia Oke guys, itu tadi adalah tentang Sekilas tentang kepolisian yang ada di Amerika Serikat Dan itulah terjawab kenapa seragam kepolisian di Amerika Serikat itu Di satu negara bagian atau provinsi Itu berbeda dengan satu negara bagian atau provinsi lainnya yang ada di sana Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini Dan jangan lupa like dan subscribe Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sehat